Terima kasih. Saya menganggap bahwa dua-dua punya kewenangan dan sebenarnya tidak dalam posisi untuk saling menyalahkan dalam konsep kewenangan. Yang kedua adalah saya melihatnya ini gejala KPK menjadi makin aneh. Jadi kalau kita lihat dulu seakan-akan salah satu alasan mengubah undang-undang KPK itu karena KPK kurang pengawasan, maka ketika dilakukan pengawasan gaya ombudsman sekarang, itu kok kemudian dibalik. Kelihatannya KPK malah tidak ingin diawasi. Saya pikir Pak Nurul Gopron salah satu yang ikut mendukung undang-undang 19, salah satu alasannya tentu saja adalah karena KPK yang dulu itu kurang pengawasan. Dan sekarang kalau diawasi kenapa kemudian kelihatan melakukan counterbalik. Tapi pada intinya begini, apa yang disampaikan ombudsman itu sekarang silahkan untuk, silahkan kalau mau dijawab dengan baik ya, dianalisis secara baik. Nanti di ujungnya silahkan, kalau tidak mau dilaksanakan malah kemungkinannya menuju ke arah rekomendasi. Dan rekomendasi itu punya kekuatan mengikat, harus dijalankan. Ya tak kalau tidak dijalankan, malah kemudian ada proses-proses administratif tertentu. Nah ini menjadi pilihan bukan sekedar buat KPK, menurut saya juga buat penanggung jawab tertinggi administrasinya, yaitu presiden sendiri untuk sebenarnya mengambil langkah di wilayah itu. Baik, bagaimana Bang Washington, Anda politisi PDI Perjuangan, Anda juga kerap ketika di Komisi 3 juga menangani KPK. Bagaimana Anda melihat polemik ini? Ya, polemik antara dua lembaga negara ini kan sebenarnya polemik yang nggak perlu harus rame di publik ya. Pertama, ombudsman juga tidak boleh overlap dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Nah berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2008, berkait dengan yang kewenangannya itu penyelenggaraan pelayanan publik. Nah apakah umpama itu kan masih kita bisa debatkan lagi itu nanti, terkait dengan pegawai KPK yang melakukan gugatan, dan itu juga apakah bagian dari maksud dalam pelayanan publik tadi gitu ya. Karena ini kan persoalan internal di KPK. Nah kemudian, hal-hal seperti ini kan kewenangan ombudsman itu juga bisa menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008 itu juga bisa menyampaikan kepada Presiden, kepada DPR tanpa harus gaduh-gaduh ya. Dan ini menjadi rentan dipolitisasi antara ombudsman dengan KPK. Dan ini menurut saya tidak elok antara dua lembaga negara yang dibiayai oleh uang rakyat, kemudian gaduh sendiri seperti itu. Padahal ombudsman bisa menyampaikan kepada DPR, kepada Presiden, dan juga kepada pimpinan lembaga penyelenggara negara seperti itu. Bagaimana Mas Uceng, ini kegaduhan yang tidak perlu atau justru kegaduhan yang tercipta karena polemik yang tidak berkesudahan dari KPK? Iya, saya menganggap salah satu efek luar biasa kenapa keributan ini terjadi, karena ketertutupan, ketertutupan yang dilakukan oleh KPK sendiri, ketertutupan yang dilakukan oleh BKN, dan ketertutupan dalam proses TWK itu sendiri, maka saya menganggap bahwa ini bagian dari mentransparansikan. Jadi saya tidak menganggap bahwa ini bontok-bontokan antar lembaga negara di depan publik, tidak. Ini adalah bagian dari upaya untuk transparansi, upaya untuk dibuka kepada publik, lalu kemudian publik mengetahui kejadian sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian, saya khawatir sebenarnya, orang membayangkan ombudsman itu, pelayanan publik itu dibayangkan hanya sekedar seperti urusan KTP, urusan-urusan pelayanan publik biasa. Karena tidak, kalau kita baca undang-undang pelayanan publik, kalau kita baca undang-undang ombudsman, sebenarnya fungsi pelayanan publiknya itu jauh lebih besar dari itu. Jadi kalau KPK sendiri dianggap tidak melakukan pelayanan publik, salah satu direktorat di KPK sendiri adalah gratifikasi dan pelayanan publik. Jadi bagaimana mungkin KPK kemudian menganggap menghindarkan diri, menganggap bukan wilayah yang harusnya dianalisis oleh ombudsman, karena tidak melakukan pelayanan publik seperti pelayanan publik KTP dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa KPK sendiri punya direktorat itu, direktorat gratifikasi dan pelayanan publik. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi pelayanan publik yang ada di KPK, fungsi-fungsi pelayanan publik yang ada di berbagai lembaga negara, sebenarnya masih masuk menjadi wilayah kewenangan analisis atau review oleh ombudsman. Oke, dan kenapa kemudian kita spesifik membahas KPK? Karena ada banyak sekali orang yang sesungguhnya ingin agar KPK bisa jauh lebih bertaji dalam berbagai kinerjanya, termasuk kalau kita bicara kasus bansos. Kita akan bahas soal itu di segmen akhir setelah Pariwara tetap di sini.